Hai, selamat datang kembali di channel saya, Widya Elvia Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan dalam menunaikan ibadah puasa di tahun 2020 ini Nah teman-teman, karena udah banyak banget yang nanya biaya kuliah keperawatan tahun 2020 itu berapa Di video kali ini aku bakal share biaya kuliah perawat di kampusku di Stikis Darawasara, Bandung tahun 2020 Untuk kampus-kampus lain kurang tahu, tapi kurang lebih tidak jauh beda dengan kampus-kampusku gitu Karena kampus kesehatan semuanya hampir-hampir mirip, paling beda berapa juta aja, 1-2 juta aja gitu Kecuali yang negeri, kalau yang negeri itu mungkin lebih murah karena mereka ditanggung sama pemerintah Oke teman-teman, langsung aja karena aku udah dapet rincian biaya di tahun 2020 ini Aku bakal nyebutin rincian biaya untuk khususnya untuk semua jurusan di Stikis Darawasara, Bandung Ada 5 program studi, untuk yang pertama itu ada S1 Keperawatan Nah untuk S1 Keperawatan biaya kuliahnya Untuk pertama masuknya itu sebesar 13.505.000 rupiah Nah ini teman-teman bisa dicicil 3 tahap Untuk tahap yang pertama sebesar 2.400.000 rupiah Tahap kedua 5 juta rupiah Dan tahap ketiga Selanjutnya yang kedua yaitu ada S1 Kesehatan Masyarakat Untuk biayanya adalah 12.750.000 rupiah Dan ini sudah termasuk 1 semester ya teman-teman Semuanya itu sudah masuk semua 1 semester Jadi teman-teman jangan kaget Karena sekolah kesehatan itu memang segitulah gitu Terus yang selanjutnya ada D3 Keperawatan Yaitu untuk awal masuk kuliah itu sebesar 12.800.000 rupiah Nah ini tuh boleh dicicil 3 kali ya teman-teman Seperti tadi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 Dan selanjutnya ada D3 Kebidanan Biayanya 15.695.000 rupiah Selanjutnya ada D3 Refraksi Optisi Di sini kuliah biaya masuknya adalah 11.175.000 rupiah Dan yang terakhir ada Profesi Keperawatan atau Nurse Di sini ada 14.750.000 rupiah Sudah termasuk 1 semester Nah teman-teman dari biaya ini Teman-teman sudah dapat Apa namanya seragam Seragam dari kampus Dan alat kesehatan seperti Stetoskop dan tensimeter Teman-teman biasanya dapat seragam itu 4 seragam untuk kuliah 2 Untuk praktek 2 gitu ya Untuk praktek yang putih-putih dan yang biru-biru Kalau di kampus aku Nah teman-teman biaya tadi adalah Biaya kuliah reguler Atau yang seperti biasa masuk Setiap hari Senin sampai Jumat Dan seperti anak sekolah biasa gitu loh Anak kuliah yang biasa Kalau seumpama non-reguler itu biayanya beda lagi Tetapi hanya ada 3 program studi Yang menerima non-reguler Yang pertama ada S1 Keperawatan Yang kedua ada S1 Kesehatan Masyarakat Dan yang ketiga itu ada D3 Refraksi Optisi Untuk S1 Keperawatan disini Biayanya sebesar 10.680.000 rupiah Untuk S1 Kesehatan Masyarakat Ada 11.490.000 rupiah Dan ada D3 Refraksi Optisi Disini biayanya 8.840.000 rupiah Nah ini adalah yang non-reguler Ini biasanya masuk kuliahnya Hari Sabtu Minggu Contohnya teman-teman itu kuliah di stikes lain Di stikes Raja Wali Atau stikes Karisma Atau yang lainnya Ingin lanjut ke S1 S1 Keperawatan di stikes Dermusar Bandung Itu bisa banget Nah teman-teman Dari semua biaya tersebut Itu belum termasuk biaya bangunan Jadi biaya bangunan itu Hanya dibayar 1 kali Ketika teman-teman daftar di stikes Dermusar Bandung Biayanya adalah 6 juta rupiah Tapi jangan khawatir teman-teman Kalau teman-teman masuk Melalui jalur PMDK Teman-teman dapat potongan 50% Yaitu hanya bayar 3 juta rupiah saja Jika teman-teman mengikuti Seleksi Jalur seleksi 123 Mungkin potongannya akan lebih kecil Dibanding jalur PMDK Tapi jalur PMDK Sudah ditutup Karena sekarang sudah masuk Jalur seleksi kedua Nah buat teman-teman semua Yang mau daftar di stikesku Stikes Dermusar Bandung Boleh cek IG At Udiatu98 Kalian boleh DM Boleh tanya-tanya Kalau kalian minat kuliah di kampus aku Nanti aku bantu sampai masuk Insya Allah Terima kasih udah nonton video aku Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga Agar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video Nah teman-teman Cukup sekian video dari aku Terima kasih udah nonton Salam perawat Indonesia Salam sehat semua